Sementara di Padang, Sumatera Barat, pencuri sepeda juga diciduk polisi saat sedang berusaha menggasak sebuah sepeda di pelataran Universitas Negeri Padang. Vicky dan Aris langsung digelandang petugas Satres Grimpolesta Padang ke kantor polisi. Kawanan pencuri ini sudah lama menjadi target operasi polisi. Pasalnya, keduanya melakukan pencurian di saat bersepeda sedang banyak digemali di masa pandemi corona. Bersama pelaku, polisi menyita dua unit sepeda curian. Yang mana pelaku telah melakukan berulang kali di kota Padang bersama dengan temannya. Untuk sepeda kita telah mengamankan dua unit, namun pelaku dan teman-temannya telah melakukan di banyak tempat di wilayah hukum kota Padang. Salah satu aksi keduanya terekam kamera pengawas di daerah air tawar kecamatan Padang Utara. Pada pelaku menjual sepeda curian 1 juta rupiah per unit. Tersangka di jelat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Tim Liputan AINews melaporkan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.